Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia menurun tipis di akhir November 2014. Pertumbuhan devisa sebesar 111,1 miliar dolar itu lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir Oktober 2014. Data terbaru Bank Indonesia mencatat penurunan cadangan devisa terpengaruh pengeluaran pembayaran utang luar negeri pemerintah dan penggunaan devisa untuk pengendalian moneter oleh Bank Indonesia. Namun demikian, posisi cadangan devisa per akhir November bisa membiayai 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai level cadangan devisa masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.